Halo assalamualaikum hari ini saya mau masak miso tang bahan-bahannya ini saya gunakan sedikit kepala ikan salmon ya kepala ikan salmon satu tangkai daun bawang sedikit bawang bombay dan ini miso tang miso gue jentang dengan saya menggunakan sedikit air saya mau potong-potong dulu bawang perenya ya saya potong sesuka ya langsung saya masukkan ke dalam air dan ini saya ambil yang hijaunya saja untuk taburan saya potong kecil-kecil untuk taburan saya mau tunggu hingga agak matang saya mau masukkan miso tunggu hingga matang ya tidak mendidih lalu saya mau angkat mendidihkan sebentar setelah mendidih kayak gini saya mau masukkan bawang daun lalu saya matikan tanpa saya tambahkan gula ataupun bahan yang lain ya bun Nah sudah matang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati